Hai guys jumpa lagi dengan gue Ande dan pada kesempatan kali ini mau menceritakan tentang kalian menjadi seorang teknisi ya kalau kalau mau jadi seorang teknisi itu kalian harus siap menghadapi kerjaan-kerjaan yang selama ini di depan teman-teman ini service untuk membetulkan suatu kasus masalah ya seperti charger tombol jalan kemudian baterai atau di charge tidak bisa atau apalah pokoknya yang berbau dengan hubungan dengan handphone ini jadi disini saya mau menceritakan tentang kasus yang di depan kalian ini adalah Oppo ya di sini ada Oppo A53 dengan masalah no display atau tidak ada tampilan dari layarnya ya bisa dikatakan no display ataupun no like ya atau tidak ada gambar gitu nah jadi gini teman-teman ya itu tadi udah ngerjain ini lama juga ya dari jam 12 hingga pukul tiga ternyata saya di prank aduh ampun teman-teman ya dah diprankenya itu double lucu sekali ya doublenya apa Bang tadi saya lupa ngecilin blower teman-teman ya ketika saya lagi eksekusi lampu ya eh lampu ada di sini letaknya ya kan nah kemudian saya padahal ngeblowernya itu sedikit-sedikit di triwis pakai borok corongnya pun yang kecil loh Bro ini nih saya tunjukin corong ini loh aduh kecil banget teman-teman nih yang ini tuh nih paling kecil corongnya ya Nah suhunya lupa ada di 370 anginnya berat tadi 30 eh akhirnya kenapa si MMC jadi kepanasan dan apinya malah mati total ya kan dan nah pada akhirnya kita harus meribal kembali ya untuk IC MMC matinya itu bukan karena konslet ya matinya ketika kita eksekusi IC lampu ini dibelakangnya kepanasan karena rata-rata handphone-handphone sekarang itu memang dilem ya jadi ketika kepanasan itu ininya meletek gitu katakan kalau bahasa kita tuh meletek ada timah keluar di sini ya ada timah keluar di MMC nah malah mati total saya koneksiin ke komputer jatuh detik 9008 oke kita angkat dan kita rebal kembali MMC nya udah hidup ya oke solusi eh solusi eh masalah lain kasus lainnya lucu lagi ya di sini ini lucu lagi teman-temannya kasusnya memang no display atau no light ya Kenapa karena dia seperti a5s ya ketika IC lampu bermasalah display pun pasti nggak ada ketika jalur display bermasalah ya kan PMI pasti lampu nggak ada karena sinkron gitu dari dari display dengan light dia nyingkron ketika ada salah satu jalur yang bermasalah pasti dua-duanya nggak akan imbul seperti gambar atau lampu berbeda dengan handphone-handphone Redmi 4A ketika tidak nyingkron ya walaupun dia no display lampu tetap menyala walaupun lampu menyala kadang no display kayak gitu nah sedangkan di sini dia nyingkron yang berarti yang seperti saya katakan tadi ya dia mau menyatu ketika tidak ada display lampu pun tidak menyala ketika tidak rusak lampunya no display pun tidak ada oke saya sedikit berbagi cerita juga ya jika kalian menjadi seorang teknis itu kalian harus siap untuk contoh di kasus ini ya display mengatasi display kalian harus siap seperti stok LCD minimal kalian ada yang stok LCD bekas lah minimal ya yang sudah rusak seperti ini ini udah rusak ya teman-teman tuh dah pecah wajib ada ya seperti saya ini saya juga stok ya maksudnya stok itu gini teman-teman ya kalian ketika habis ganti LCD jangan dibuang bekasnya nah ini contohnya nih ini saya selalu kumpulkan bukan berarti ketika nanti kita ganti ke user kembali ini juga bisa berkepakai kalau glasenya rusak kita bisa ganti glasenya gitu nah keuntungannya adalah ketika kalian menghadapi kasus no display kayak tadi di sini kalian akan membutuhkan LCD bekasnya untuk mengetes ngetes gitu ya ngetes contohnya ini pipo ya ini pipo berapa ya nah ini pipo terus ini jewan nggak tahu lah nah ini kayak pipo y91 ya tuh nih kalian harus simpan jangan dibuang teman-teman ya tuh ini ini udah udah tahun kedua ya tahun yang lalu-lalu udah saya kiloin udah dibuangin teman-temannya waktu itu nah ini udah tahun kedua karena disini banyak juga yang ganti LCD dan dari calo juga banyak juga yang bawa LCD bekas jadi saya banyak yang sekali yang bekas-bekas seperti ini nih ini aja ini aja ada punya apa ya kayak model poco ini ya tuh terus ini infinic gitu ya walaupun masih apa udah pecah walaupun udah pecah kalian wajib simpan ya Kenapa nanti akan kalian butuhkan ketika menghadapi kasus no display gitu ya atau tidak ada lampu tuh ini saya simpan semua teman-teman tuh walaupun ada yang udah hancur ya pokoknya yang hancur-hancur lah Bro kayak gini tuh walaupun dah hancur pecah disimpan tuh nah lagi nah ini udah sobek Aduh nah ini yang pecah pisang nah inilah tuh ya kayak gini nih kalian simpan-simpan nih tuh eh ini mah putus pokoknya disimpanin lah ya macam ini kalian harus lakukan simpan ya di wadah dan taruh di kolong meja gitu biar nggak ngerebetin fungsinya ketika kalian ngerjain handphone yang no display atau mati lampu kayak gini nanti kalian tes dulu sebelum mengeksekusi kasus no display tes dululah walaupun kalau nggak ada LCD baru LCD bekas pun jadi kalian tes dulu nih agar tidak kena prank gitu tidak saya kena prank nah memang ini bukan saya bukan kena prank memang kata usernya sudah dites di counter sebelah di sana sebelah kampung katanya udah dites LCD baru tetap nggak nampil juga katanya gitu berarti kerusakannya mungkin ya biasanya terjadi kena air kerusakannya dari LCD nya rusak dan mesinnya juga bermasalah masalah isi lampunya gitu ya kalian harus tes dulu jangan sampai kayak gini nih saya ngalamin jadi saya tuh tadi ngerjain isi lampu ya kan udah berjam-jam ternyata enggak nampil saya kira layar ini masih bagus dan ternyata kena pranknya ketika saya aduh udah capek ya ternyata masalahnya juga di LCD nya ini bermasalah juga kita tes ya gitu ya saya bukannya enggak tes dulu kenapa karena kata usernya ini kebetulan usernya memang servis di rumah teman-temannya dia servis di rumah katanya udah dites LCD berkali-kali tetap nggak nampil yang saya kan berarti merasa LCD ini bagus gitu tapi kalian jangan sampai tertipu seperti saya saya juga ya ini kan nanti ketika kalian eksekusi IC lampunya ternyata si LCD nya juga rusak sering ya terjadi seperti hal-hal seperti ini ya Oke saya colokin cas ya nih tuh ini berarti menandakan handphone ini udah nampil dan lampunya udah hidup gitu temen-temen ya Oke jadi LCD bekas begini pun sangat bermanfaat ya menurut saya tuh LCD LCD yang seperti ini akan selalu kalian butuhkan fungsinya jangan dibuang gitu walaupun ini enggak nampil gitu temen-temen ya manfaatnya adalah seperti ini yang saya alami gitu ketika kalian servis mesinnya udah berkali-kali udah yakin bagus untuk isi lampu ternyata dia masih tetap tidak menampil gitu nih kita tes ya ke LCD bawaannya ya nih walaupun fisiknya yang itu di frame LCD masih bagus gitu sisiknya bagus nggak rusak nggak pecah ya ternyata kalian harus lebih pro player untuk nyetok-nyetok gini-gininya Oke ini di kasus LCD di baterai di bagi saya pakai macam lah saya colok cas ya harusnya kan kayak tadi ya Iya ada tampilan atau apalah gitu ya dan ternyata di sini enggak ada apa-apa walaupun handphonenya tuh menyala gitu ya ini udah geter dan tidak ada tampil yang berarti LCD nya juga bermasalah gitu temen-temen ya semoga aja bermanfaat dari konten saya ini tentang masalah display ya kalian tuh harus nyetok walaupun display ini udah pecah ya kalian simpan jangan dibuang bahkan jangan dihancurkan lebih gitu agar kita butuhkan nanti kalau perlu ya kalian merekin Oppo A53 Oke jadi suatu saat nanti kalian akan tes dengan ini walaupun tidak ngampil setidaknya ada gambar gitu gambar pelangi-pelangi ya tadi Oke itu untuk masalah LCD ya sekarang saya akan sharing tentang masalah baterai seperti di charge nggak nambah ataupun ampere nya nggak naik juga gitu itu kalian juga harus membutuhkan baterai baru nah selain baterai baru kalian harus nyetok baterai bekasnya yang seperti di konten saya kemarin yang di kontenin sama putra ya seperti itu kasus di masalah pengecasan Oh iya ini ya baterainya dikolong nih jadi put ini baterai ya Nah ini tuh kalian harus simpan ini baterai gitu jangan dibuang elemennya digunakan gitu teman-teman ya kayak elemen-elemen kayak gini gitu kan tuh ini akan bermanfaat buat ngetes-ngetes suatu saat jangan dibuang ya oke kayak gini ada botol jatuh lagi tuh ini disimpan teman-teman ya tapi kalau udah melebihi kapasitas kalian di kontor udah penuh ya sisihkan kan yang penting-penting aja nggak usah terlalu semuanya disimpan ya kayak model ini kan masih sering digunakan nih Redmi 4A Redmi 5A terus kayak model j1 j2 frame buat ngetes-ngetes lah Bro biar enggak inilah kalian enggak pushing gitu walaupun kalian enggak nyetok baterai baru setidaknya kalian ngetok baterai bekasnya gitu kayak gini ya ini saya udah udah pada dibuangin maputra orang enak lagi makan ya sahabat orang lagi makan di kontenin jadi gitu ya teman-teman ya kalau nggak ada baterai bekasnya kalau misalnya baterainya bekasnya kembung ya yang kembungnya dibuang aja itu kok apa baterai giniannya nih yang kembungnya dibuang kalian ambil elemennya disimpan gitu kan elemen-elemen baterainya nih kayak gini nih ini akan sangat berguna gitu jadi jangan dibuang ininya elemennya ya Oke ini untuk baterai masalah di baterai kalian harus simpan seperti elemen-elemen kayak gini kayak gitu ya kalian harus simpan sederhana sekali ya untuk service handphone itu masalah di hal seperti ini bisa mengecohkan kerjaan kalian sangat lucu tidak lucu ketika kalian eksekusi ah lampunya udah berkali-kali tapi ternyata si LCD-nya juga rusakkan kayak gitu jadi ketawa dewek saya aduh pokoknya jangan lupa ngodot guys Oke lanjut nah masalah speaker juga sama ya masalah speaker juga sama kalian tuh harus ada bangkean atau speaker-speaker yang lain gitu teman-teman yang untuk buat ngetes-ngetes ketika Bang yang speaker gua kencil nih kan masalahnya apa ya jadi kan kita nggak bisa tahu gitu masalah dari speaker apakah IC audio apakah IC power gitu kan kalian nggak bisa langsung tahu masalahnya dimana nah kalian harus ada stok seperti speaker-speaker yang bagus itu jangan yang jelek contohnya kayak gini nah kalian harus ada stok stok speaker earphone buzzer seperti ini ya kalian harus untuk mengetes nih ini untuk ngetes juga saya ketika ada kasus masalah audio nah ini ini tuh tanpa casing juga suaranya udah kencang ya tapi wajib dijumper untuk ngetes gitu ke kotak ininya ke elemennya kayak gitu untuk mengetahui kalau di speaker ini masih bagus atau enggak kalian harus membutuhkan power supply saya tunjukkan nih di power supply jadi kalian harus ke power supply di 4V ya kata kasih 4V nih terus di taruh di sini nih di speaker nya nih nanti dia bunyi kretak-kretak tuh ya kan nih saya taruh di mic tuh bunyi gitu teman-teman tektek-tek-tek-tek-tek-tek-tek kalau untuk ngetes speaker ya tuh kayak gitu di aduk-aduk ke koto positif dan negatif speaker itu temen-temennya jadi harus ada ini juga buat ngetes-ngetes kayak macam kasus dari tombol eh tombol speaker gitu ya kalau masalah tombol kan mudah ya kalau masalah tombol rusak tuh mudah kalian tinggal ukur aja jalurnya dia putus apakah nggak gitu dia mah terus kalau misalkan dia masalah fungsi apa enggak saya kasih tahu tekniknya ngukur cara ngetahui ini tombol rusak agak sih padahal kan cetek-cetek gitu ya ini hal-hal yang sederhana saya bagikan disini hal-hal yang sederhana tapi memang ini bermanfaat buat kalian yang pemula ya nah ini kan tombol nih tombol on-off nih kan ceritanya kalian mau benerin padahal kondisinya masih bagus dan di pencet masih bunyi masih bunyi gini ini tektek gitu kan tektek Wah ini kalian harus kalau belum pro player megang multitester tangan sebelah harus membutuhkan partner buat pencetnya Nah jadi kayak gitu di buzzer atau di odamod kemudian kalian kalian tekan ya on-off nya nanti dia bunyi tuh seperti itu tuh ketika on-off nya kalian tekan kalau misalkan kalian udah pencet dia tidak bunyi tektek tidak bunyi tingit-tingit gitu kan berarti tombolnya rusak gitu intinya jalurnya juga diukur ke sini bunyi enggak gitu kan tent gitu tuh seperti itu ya nah ini bunyi ke sebelahnya bunyi juga gitu temen-temennya itu untuk speaker display kemudian baterai tombol pokoknya hal apapun yang kalian atasi di bidang handphone apalagi ya kamera juga gitu kan kamera ya memang dilema juga ya soal kameranya soal kamera memang dilema juga teman-teman karena ketika kalian nyetok kamera tuh mahal itu mahal sekali temen-temen kalau kita harus stok kamera nah solusinya ya memang kita harus tes juga untuk kamera kalau kita untuk mengerjakan satu hal ya tapi kalau untuk di kasus yang saya udah share itu seperti ini sebelah slide ini 10t Pro itu wajib diukur dulu jalurnya itu kalau untuk kamera ya tapi memang sih semua untuk handphone-handphone yang baru-baru gini ya memang wajib di tes beriukur jalurnya dan juga wajib di tes kameranya terus tentang tentang apalagi itu aja lah ya semoga aja bermanfaat dah pokoknya saya sharing aja lah daripada nggak ada konten nih ini kita sharing tentang hal-hal sepele seperti ini semoga bermanfaat bye-bye sehat-sehat buat semua temen-temen ya Sorry ya gue jarang bikin konten Putra janjinya mau bikin konten Putra katanya bikin konten lo gue mau bikin konten apa Put ya video modar saya modar mah ya temen-temen sehat-sehat buat semua semoga kalian terbantu dengan hal-hal simpel seperti ini ya jangan sampai kalian merasa terbodohi oleh kasus tertipu kena prank gitu kan seperti saya Oke sehat-sehat buat semua dan jangan lupa kita selalu bersyukur rezeki itu Tuhan yang ngasih oke bye-bye sehat-sehat buat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi itu indah Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!